selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih sudah join di perkulian demi satu kansi manajemen senang sekali masih tetap konsisten ya tertanya ini walaupun ada beberapa yang satu demi satu ini pindah malam sehingga kelas malam ini lebih banyak apa ini proporsinya yang pagi ini tinggal beberapa orang tapi saya malah senang loh kalau kelasnya ini kayak privat gitu loh kalau terlalu banyak itu saya khawatirnya gak semuanya bisa mengikuti apalagi kalau offline dengan kelas seperti ini ini malah buli saya ini malah senang karena kan lebih maksimal ngajarnya tapi kalau online ya tetap sama aja cuma kan tergantung dari masing-masing anak nah walaupun sudah UTS ini tetap harus nyambung untuk perkuliannya ini saya share dulu nah hari ini kita akan membahas mengenai penonton harga jual mungkin saya mau memberikan suatu apa ini materi mengenai studi kasus terus kalian nanti diskusi cuma kan saya lihat kalau kuliah online ini agak sulit karena nanti koordinasinya itu yang memang agak sulit untuk KPN ini kalau diadakan kelas diskusi karena akutansi manajemen ini memang banyak isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang fenomenanya memang banyak yang dibahas terkait dengan pandemi COVID itu juga masuk di skupnya akutansi manajemen itu bisa kita masukkan di sini nah kenapa sih kita belajar akutansi manajemen ini begitu luar karena sebenarnya kalau akutansi manajemen ini ruang lingkupnya ini hampir sama dengan kalau kalian belajar psikologi yaitu akutansi yang dasarnya bisa diarahkan ke akutansi perilaku makanya ini nanti setelah materi harga jual, activity based costing, break easy to point itu tidak berhenti sampai di sini selalu nambah materi-materi baru yang disesuaikan dengan isu-isu yang ada di lapangan makanya enaknya kalau kita belajar akutansi manajemen itu lebih open minded karena apa? kita bisa mengenal teknologi ya karena adanya mata kuliah yang matrikulasinya itu adalah bidangnya akutansi perilaku nah ini yang memang masuk ke sini cuma gak enaknya kalau untuk penentuan akutansi keuangan itu tidak bisa dijadikan keputusan yang permanen karena kan ini kan berdasarkan kebijakan manajemennya nah sebelum saya bahas ini mungkin kalian pernah dihadapkan suatu kondisi dimana misalnya kalian jual barang tetapi gak ngerti harga jualnya itu yang biasanya terjadi apa yang kalian lakukan biasanya begitu nah biasanya kalian kalau menentukan harga jual itu penentuannya itu dasarnya dari apa sih? saya mau tanya siapa ini? mungkin yang punya pengalaman jual online reseller atau mungkin yang pernah apa ini? buka lapak? mungkin saya mau tanya kalau kalian ada mungkin yang punya pengalaman kalau kalian jual barang itu penentuan harga jualnya dimana? coba aku bisa mau tanya mungkin salah satu ada yang mungkin bisa memberikan sedikit pandangan saya bu silahkan saya cantika nantukan harga jualnya itu kan saya pernah jadi reseller nih bu oke nantukan harga jualnya itu ngeliat dari apa harga barangnya bu itu terus barang ya kan kita gak ngeluarin modal juga jadi mungkin ngambil harga jual untungnya itu dikit-dikit gitu bu ya cantikah mau packagingnya oke cantikah kalau boleh tahu mungkin produk apa? kecantikankah? body scrub bu body scrub ya oke biasanya kalau kosmetik ini saingannya banyak ya siapa ini cantikah ya saya mau tanya kira-kira penentuan harga jualnya ini dari tangan pertama kah? atau sudah di reseller lagi? atau kalau untuk harga jualnya itu ya bu dari tangan pertama jadi saya kan ikut teman bu jadi harganya itu udah ditentukan sama teman tapi ada maksimal untuk mendapatkan barangnya jadi puluh barang itu harganya sekian kayak gitu bu begitu apakah ini gak ini mungkin buat yang lainnya bisa jadi sharing-sharing ya gak apa-apa mungkin ini sementara cantika dulu yang mungkin sharing kalau boleh tahu cantikah pada saat menentukan harga jual itu jual barangnya itu misalnya begini saya jual terus saya nitip ini uangnya harus nyetor dulu deh 300 ribu ataukah seperti itu cantikah? karena teman bu jadi uangnya itu menyusul bu jadi barangnya itu saya nikmat dulu nanti uangnya itu kalau sudah di ini bu kalau sudah dibayar sama customer itu ya oke boleh kalau misalnya memang ada yang seperti itu ya itu kalau kasusnya ketentuannya itu seperti cantikah itu reseller barang dari supplier yang apa ini yang mau dijualkan produknya itu mungkin misalnya dia punya ketentuan harga jual segini misalnya cantikah mau memarap berapa itu kan tergantung dari cantikah mungkin dia juga harus melihat kondisi misalnya oh kalau disini seperti ini biasanya tak jual harga segini deh biar gak terlalu mahal seperti itu kan cantikah ya biasanya kan survei-survei dulu gitu ya iya bu gitu kan ya baik mungkin yang lainnya ada yang punya pengalaman menentukan harga jual dari MLM biasanya itu sekarang ini yang banyak prospek itu jual barang dengan sistem multi-level marketing itu yang banyak sekali apa ini istilahnya strategi perusahaan itu bukan hanya produk yang berwujud ya sekarang produk jasa aja di MLM contohnya sekarang sudah merambah ke apa ini software digital itu setahu saya itu sekarang sudah banyak merambah ke MLM mungkin karena MLM itu sistemnya itu kayak matahari bertingkat ya artinya itu dia menjaring anggota 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 jadi kenapa barang MLM itu kadang jatuhnya mahal ya itu tadi karena kan kita banyak apa ini banyak kemakan untuk komisi dan bonus itu sehingga kadang-kadang kita kalau melihat kan kenapa kalau kita beli barang yang sama-sama produk kosmetik misalnya atau produk body scrap seperti cantikan di cantikan mungkin lebih murah tapi ada yang MLM itu jual harganya itu bisa ketiga kali lipat kadang-kadang itu memang karena kita tahu produk MLM itu kan dia banyak kemakan komisi dari masing-masing anggota kalau kita nggak ngerekut anggota ya komisinya yang cuma apa ini dari unit yang kita jual aja begitu ada yang sistemnya seperti itu nah sebelum saya bahas lagi kira-kira mungkin ada yang mau memberikan satu pendapat lagi opini terkait dengan penentuan harga jual mungkin yang laki-laki ini kalau tadi yang perempuan diwakili cantikan sabib mungkin atau salsa atau yang lainnya oke nggak ada ya baik ya ini saya berikan pandangannya mungkin selama ini kita belajar menentukan harga jual kan kadang selain tadi yang disebutkan cantika berdasarkan harga dari supplier terus kita tentukan sendiri berdasarkan dengan apa ini supaya kita nggak rugi harga transport terus omkos kirimnya apalagi kalau bareng PU itu kan kadang juga jangan sampai kita mengecewakan pelanggan ada juga yang menentukan harga jual itu berdasarkan pasar begitu loh misalnya di sebelah-sebelah kita kok harganya segini ya supaya kita nggak terlalu mahal kadang kita itu melakukan hal yang ekstrim menurunkan harga yang tidak wajar tapi jangan sampai terjadi karena kadang-kadang kalau kita menentukan harga yang terlalu miring kadang customer akan berpikir barangnya benar nggak kualitasnya nah budaya orang Indonesia itu ya customer disini karakternya itu ya karakteristiknya itu rata-rata minta harga murah terus barangnya bagus begitu kebanyakan kan seperti itu tapi kita tidak tahu apa yang kita tentukan itu balik modal nggak itu yang harus kita pikirkan kadang hanya untuk mencari customer kita sampai ketengah-keteng jual ruginya nah bagaimana strateginya kalau masalah marketing itu kan berbagai macam teknik yang tergantung dari bagaimana kita memasarkan produk kan banyak tekniknya contoh misalnya MLM itu merupakan strategi penjualan sebenarnya karena kan kadang dengan direct selling atau kita jual langsung ke customer atau buka tuku kan nggak selamanya bisa mendongkrak keuntungan nah ini yang perlu kita pelajari di dalam penentuan harga jual karena kadang-kadang apa yang kita peroleh itu seolah-olah itu customer-nya banyak tapi ketika kita hitung keuntungannya ternyata tidak bisa nutup operasional karena karakter budaya di Indonesia itu kan customer-customer kita itu kan kebanyakan satu ya selain minta harga murah kualitas bagus yang kedua itu kadang-kadang lebih senang belinya di kredit itu ya kadang-kadang kalau kita jualan barang itu aja ya di teman aja ya teman aja sendiri yang biasanya akrab kadang pas kita sudah akrab belum tentu loh kadang ada juga yang bayarnya tunenah itu yang harus kita apa ini pikirkan ya kadang kalau jual dengan teman sendiri yang kenal itu kita serba pakeu ya kan kadang kalau sama teman ini harga pertemanan sudah dikasih harga pertemanan seingin pagi skon dihutang lagi itu kadang-kadang itu apa ini pengalaman seperti itu akan kita jumpai kalau misalnya kita berjualan barang ya apa ini nah bagaimana penentuan harga jual ini supaya kita tidak rugi ya memang kadang-kadang di lapangan ini berbagai macam apa ini pengalaman yang akan kita temui kalau kita memang mau berat di bidang marketing ya tetapi disini kita hitungnya itu dari sisi akutansi manajemennya nah ini ya kita kalau di akutansi manajemen kita akan diajarkan bagaimana menentukan harga jual itu dengan tiga metode nah tiga metode ini tidak berdasarkan kita harus melihat harga pasar kanan-kiri ya tapi kalau enaknya kalau kita sudah punya patokan harga resmi dari patokan apa ini dari indeks pusat ya contohnya kita jual saham jual saham itu enggak mungkin kita menentukan harga sendiri itu kan sudah ada ketentuan dari masing-masing perusahaan ayo jual saham yuk perusahaan ini misalnya apa ini misalnya perusahaan ini jual sahamnya seperti ini nanti kita belinya reksadana itu yang paling murah kalau misalnya kalian ingin bermain di apa ini investasi ya itu ada sejenis investasi itu seperti saham itu namanya reksadana itu lebih murah jadi ring 1 juta 500 ribu itu masih bisa dapat apa ini reksadana tetapi kalau yang saham ataupun obligasi itu enggak boleh yang apa ini harganya kecil-kecil itu enggak mungkin ada ya karena kan memang keuntungannya juga gede ya high risk apa ini high return itu adalah rumusnya apa ini investasi nah dari sini kita akan bicara mengenai bagaimana penentuan harga jual ini ditentukan berdasarkan metode total cost total cost ini dengan biaya total dimana semua biaya produksi biaya administrasi biaya penjualan itu dijadikan satu di dalam penentuan harga jual itu yang pertama yang kedua ini dengan menentukan biaya produksi produksi cost jadi terlepas dari yang total cost itu ada metode biaya produksi nah bedanya dengan yang kedua itu apa bulisca yang pertama kalau yang pertama itu semua biaya kita jadikan acuan untuk penentuan harga jual tetapi kalau yang kedua itu hanya biaya-biaya produksi yang kita ambil untuk penentuan harga jualnya biaya produksi itu apa saja sih bu ya bahan baku upah langsung BOP itu biaya produksi tetapi kalau total cost itu operasional biaya produksi itu semua masuk nah yang ketiga ini hanya menentukan berdasarkan variable cost nah mungkin kalau kalian tepat dalam menghitung sebenarnya tiga metode ini akan menghasilkan harga jual yang sama sebenarnya walaupun memang metodenya berbeda-beda tetapi pada saat menghitung harga jualnya ditambah mark up mark up itu biaya keuntungan yang akan kita peroleh itu semua hasilnya akan sama nah sekarang saya akan contohkan bagaimana teknis menghitungnya perhatikan ya nah ini kalau kita menghitung berdasarkan total cost maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama hitung jumlah biaya produksi lalu kita total biaya-biaya yang sifatnya produksi dan biaya yang terkait penjualan administrasi ini kita total baru yang ketiga mencari jumlah biaya per unitnya baru menghitung jumlah laba untuk persiapan mark up hitung prosentase laba dan jumlah biaya hitung laba per unit dan hitung harga jual nah dari langkah-langkah yang metode total cost ini bagaimana sih bu cara menghitungnya perhatikan ya kalau biaya produksi ini nanti sebenarnya ini caranya ini sebenarnya biaya produksi maaf ini nanti tolong di ini ya apa di koreksi ya untuk yang yang kedua ini ya sebentar sekarang kita coba ke teknisnya kalau kita masuk ke dalam kasusnya PT Jati Rogo ini kalau kita menghitung harga jual berdasarkan biaya total ini kan ada biaya produksi penjualan 10 ribu per unit biaya variabelnya itu terdiri dari variabel itu biaya yang dipengaruhi oleh unit produksi pada saat kita melakukan aktivitas produksi itu unitnya akan berubah sesuai dengan unit yang dipesan oleh customer itu biaya variabel dia akan mengikuti unitnya nah contohnya biaya ban baku upah langsung upah langsung itu masuk kategori biaya buru biaya over repabrik termasuk biaya pengawas biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuk BOP terus biaya penjualan yang termasuk variabel dan biaya umum biaya tetapnya itu terdiri dari biaya overhead tetap biaya penjualan tetap dan biaya umum tetap dimana laba ditetapkan sebesar 20% dari jumlah aktifah 100 juta nah itu harga jualnya kalau kita menggunakan biaya produksi total cost ya biaya total pertama kita hitung biaya produksinya bahan 10 ribu itu berasal dari sales biaya produksi dikalikan dengan bahan baku ini kita kalikan semua aktivitas yang terkait dengan biaya produksi itu apa saja ya bahan baku upah langsung BOP itu terdiri dari BOP tetap dan biaya variable karena ini total cost jadi biaya tetapnya itu tetap kita kalkulasi maka biaya produksinya ketemu berapa beluta 66 juta terus kan yang kedua ini kan di dihitung jumlah total biaya maka hitung total biaya itu caranya adalah biaya produksi kan sudah ketemu 66 terus kita hitung biaya total semuanya dari yang variable biaya penjualan variable dan tetap digabung menjadi satu yang variable itu 600 dikalikan 10 ribu ditambah dengan tetap ini kan ada biaya penjualan variable dan tetap jadikan satu saja maka biaya produksi biaya totalnya adalah 85 lalu 85 ini menjadi dasar untuk biaya harga belinya jadi biaya per unitnya 85 dibagi 10 ribu ketemu harga per unit harga pokok pada saat kita membeli barang itu bukan harga jual ya beda harga pokok penjualannya yang ketemu terus prosentase labanya itu 20% dari mana Bu Nisa dari soal ini kan setelah menghitung biaya totalnya hitung jumlah per unit ini hitung jumlah laba laba ini kan sudah ketemu di sini nah ini ya labanya 20% terus prosentase laba dan prosentase biaya 20 juta itu berdasarkan dari prosentase laba dibagi dengan total kos karena dia kategorinya menentukan biayanya per unitnya itu berdasarkan biaya total maka yang kita ambil adalah yang kita kalikan marahnya adalah yang 85 ini jadi 20 itu berasal dari ini dibagi 85 juta kali 100 ketemu 23,53 nah dari laba yang kita tentukan ini dikalikan dengan harga beli pada saat kita mendapatkan barang itu maka laba per unitnya ini ketemu 2000 sehingga nanti ketika kalian menjual barang ini ketika menggunakan metode biaya total harganya harus ketemu 10 juta 10.560 ditambah dengan harga belinya ini berarti dari harga beli ini kita jual 8.500 ditambah 2.000 maka nanti yang kita jual proteknya adalah 10.560 gitu itu yang menggunakan biaya total nah mungkin untuk yang biaya total silahkan dilihat dan diamati kira-kira sudah paham atau belum untuk yang metode pertama jadi nanti sebelum kalian menentukan harga jual harus dicari markup itu ini dari yang apa ini prosentase laba dibagi dengan biaya total tergantung metodenya kalau nanti ini masuk ke prodigion cost ya ini harus dibagi dengan biaya produksi kalau variable ya ini harus dibagi dengan variable cost itu yang membedakan nah untuk metode kedua dengan menggunakan produksi cost atau biaya produksi lihat pertama kali bedanya dengan yang pertama kalau ini kan ditentukan biaya produksinya nah ini juga sama tentukan biaya produksinya gak ada bedanya kan ketemu 66 lalu jumlah biaya produksinya adalah cuma caranya yang disini kalau ini kan labanya ditentukan disini kalau yang di biaya produksi itu tidak markup laba itu ditentukan 20% x 100 juta terus biaya umum ya variable yang ini dipisa-pisa variable sama tetap terus penjualan variable sama tetap di total jadi satu sehingga nanti karena ini berdasarkan biaya produksi maka pembuatan markup labanya itu yang diambil adalah yang 39 ini dibagi 66 production cost dikalikan 100 maka markup nya ketemu berapa disini 59,09 begitu sama dengan ini sebenarnya kan tinggal balik 85 dibagi 66 apa ini 20 bagi 85 kalau ini kan tidak 39 bagi 66 itu yang khusus mencari biaya produksi production cost penentuan harga jukali 100 maka kalau kita lihat tarif produksi per unit 66 dibagi karena ini berdasarkan produksi harga belinya ditentukan 66 bagi 10.000 oh harga belinya ketemu 6.600 setelah di markup maka ketemunya kan 38 99 94 sehingga harga jualnya ketemu 10 500 nah kalau kita bandingkan dengan yang ini kan enggak beda jauh ya hampir sama ketemunya 10 cuma metodenya aja beda nah tolong diamati untuk yang biaya produksi kira-kira bisa dipahami bisa bu bisa ya untuk semuanya nah coba bedakan dengan variable cost variable cost kita lihat disini variable cost ini menentukan jumlah biaya variable nya dulu baru menentukan laba sama sama dengan yang ini ya yang apa ini kedua ini ya cuma yang kedua ini kan kita lihat disini untuk yang BOP ini yang diambil khusus tetap tapi kalau disini kan tidak biaya umum variable biaya umum kalau ini enggak semua tetap itu dibandingkan disini tetapi yang variable digabung di atas harga jual itu sama mencarinya harga jual itu berdasarkan dengan prosentasenya yang apa ini pada saat ini ya harga jual itu belum ditentukan dulu ini belakangan penentuannya biaya variable per unit ini menentukan harga beli pertama kali terus markup nya berapa malah ketemu harga jual nah untuk lebih detailnya kita lihat disini kan untuk variable kita gabungkan variable dulu pertama bahan itu pasti masuk variable upah langsung dengan soal yang sama upah langsung ini juga variable BUP itu yang diambil yang depan yang atas atas itu variable terus biaya penjualan itu yang variable aja kita cek disini benar enggak yang variable nah ini 600 ya kalikan disini 10.000 x 600 ketemu 6 juta 10.000 x 400 x 4 juta nah ini semua biaya penjualan dan umum variable ketemu 60 biaya fik dan taksiran laba untuk yang biaya tetapnya baru ditaruh bawah 20% x 100 juta maka ketemu 20 juta BUP yang bersifat tetap itu adalah yang 6 juta ini ya ya kan terus biaya penjualan yang tetap itu 4 juta dan biaya umum yang tetapnya itu adalah 5 juta nah maka jumlah biaya tetap plus laba 35 biaya variable per unitnya ya 60 juta dibagi 10.000 berarti biaya harga pokoknya itu ketemu 6.000 begitu kan ini diperkan dulu baru markupnya itu asalnya dari mana 35 dibagi 60 juta x 100 maka ketemunya kan 58,3 nah ini dicek lagi ya setelah nanti ketemu biaya variable per unit harga jualnya berapa ketemunya apakah tetap 10 atau 94 98 ya nanti tolong dicekkan bulisa untuk khusus variable nah kesimpulannya sebenarnya kalau menentukan seperti ini ya yang lebih banyak dipokuskan itu yang variable cost karena yang biaya variablenya taruh atas biaya tetapnya itu taruh bawah menentukan harga jualnya itu tetap berdasarkan variable cost terus di marab marab 58,3 dari mana 35 per 60 x 100 itu caranya nanti kalau misalnya kalian ragu ya bisa dicek di kalkulator apakah 58,3 ini berasal dari 35 dibagi dengan 60 juta nah benar kan dikalikan 100 ya benar nah mungkin itu yang saya jelaskan dari tiga metode kira-kira bisa dipahami untuk yang tiga metode ini kesimpulannya ada berapa metode penentuan harga jual yang pertama adalah biaya total ini cara mencarinya terus yang kedua berdasarkan dengan production cost ini caranya ya terus yang terakhir adalah dengan variable cost nanti tolong kalian cek lagi khawatirnya Bu Lisa kurang siapa lagi di variable cost ini tadi ya nanti soalnya PT Wasalam ini kalian hitung dengan tiga metode dengan ketentuan soal yang Bu Lisa share di kira-kira mungkin apa yang saya jelaskan tidak dipahami ini atau bagaimana bagaimana untuk yang penentuan tiga metode ini silakan dia Devi sudah paham Bu sudah jelas Bu sudah paham ya baik kalau sudah paham kelas paginya pinter-pinter kalau memang ya walaupun apa ini jumlahnya makin lama soalnya kalian itu karena pinter itu kalian ingin ditawari kerja atau maklum baik untuk semuanya pasti jawabannya kalau enggak dipelajari dulu kalau enggak dipraktekkan belum ada pertanyaan Bu Lisa Maklum ya karena memang harus apa ini disimak dulu baru dipahami gitu oke kalau memang tidak ada yang ditanyakan mungkin karena ini habis UTS jadi saya enggak terlalu mempressure harus apa ini beberapa jam lebih mungkin kalian bisa prepare kalau masih ada kelas lainnya silakan nanti di upload di Google Classroom untuk tugasnya Bu Lisa semoga nanti pengerjaannya lancar sebelum saya tutup mungkin saya berikan satu lagi kesempatan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas sudah jelas semua ya baik kalau sudah jelas semua terima kasih sudah join di perkulian Bu Lisa untuk hari ini kita enggak usah terlalu lama biar enggak terlalu kering apalagi ini siang mungkin hawanya ngantuk kalau nanti saya teruskan bisa-bisa kalian seperti doming dalam tidur nanti ya saya enggak tahu ini posisinya apakah masih apa ini terjaga atau enggak mungkin ada yang masih apa ini bangun dari tidur siang terus langsung online kan kita enggak tahu tapi saya apa ini positif tinggi kok kalian istilahnya ada semua ini ya orangnya ya mudah-mudahan kalian bisa mengikuti apa yang Bu Lisa jelaskan saya pamit untuk diri ya semuanya silahkan nanti live dari apa ini dari zoom kalau memang tidak ada kelas lagi terima kasih saya tutup dulu untuk perkulian hari ini semoga sehat selalu selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu selamat siang ya selamat menikmati